Rumah premium tepat di sebelah patung naga emas terbesar di Indonesia, ini dia Kuningan Village at TIK 2. Kuningan Village tipe marble ini mempunyai ukuran 10x15, terdiri dari dua lantai, dilengkapi dengan 4 plus 1 kamar tidur, 3 plus 1 kamar mandi, dan dapat menampung dua kendaraan pada karpor. Kuningan Village at TIK 2 ini terletak strategis tepat di sebelah patung naga emas terbesar di Indonesia. Jaraknya kurang dari 3 menit menuju Indonesian Design District, CBD TIK 2, kawasan Grand Shanghai, Tiong Bahru Market, Cokoville, dan Asian Town. Memiliki akses pejalan kaki yang mudah menuju pusat perbelanjaan Tiong Bahru Market melalui River Prominent dengan pemandangan danau yang indah banget. Teman-teman sekarang aku udah ada di show unitnya Kuningan Village tipe marble ukuran 10x15. Kalau teman-teman lihat, ini tuh desainnya modern tropis karena ada aksen kayunya dan ada aksen batu-batuannya. Nah ini aku berdiri di atas karpot yang bisa muat untuk dua mobil, lalu sebelah kanan aku ini ada taman kecil ya. Jadi buat teman-teman yang suka dengan hijau-hijau, bisa nih di sini. Dan ini udah include canopy loh rumahnya. Langsung aja yuk kita masuk ke dalam. Nah kita udah ada di dalam rumah tipe marble ukuran 10x15 dengan luas bangunan 192 meter persegi di Kuningan Village. Nah ini area pertamanya adalah area untuk penerima tamu. Jadi cukup enak juga ya terima tamu di sini dengan luas seperti ini. Lalu sebelahnya ini ada area cocok banget nih untuk living room. Jadi kita bisa nyantai bareng keluarga di sini. Kalian juga bisa kasih sekat seperti ini nih. Lalu di belakangnya nih kita maju lagi ke dalam. Ini ada area untuk dining. Menurut aku sih enak banget nih. Jadi cukup luas juga area dining taruh di sini. Sambil di sebelahnya itu langsung ada backyard. Kalian bisa bikin garden nih di sini. Jadi sambil makan, sambil bisa menikmati pemandangan di taman kita sendiri. Nah sebelah dari dining room ini ada dry kitchen. Dry kitchennya ini opsional banget. Kalian bisa bikin seperti ini ya. Dan di sebelah sini ini adalah service area. Kita lihat yuk service areanya seperti apa. Ya ini adalah service areanya yang terdiri dari ini ada wet kitchen. Langsung sebelahannya ini langsung ada akses ke backyard. Yang tadi sempat Rena sebutin. Lalu di belakang nih di depan Rena maksudnya. Ini ada area laundry. Lalu ada kamar tidur air teh. Dan ada kamar mandi dalamnya juga. Lalu di sini ada tangga untuk jemur baju. Kita lanjut yuk ke area berikutnya. Nah dari service area aku mau kasih lihat nih. Jadi di lantai satu ini ada kamar tidurnya. Sebelum ke kamar tidurnya kita lanjut ya. Aku mau kasih tau dulu bahwa di sini ada tangga menuju akses ke lantai dua. Lalu di sini ada gudang kecil. Sebelahnya gudang tuh ada kamar mandi ya. Bukan powder room. Nah kamar mandinya ini saniternya by Toto dan udah lengkap semua. Lanjut sebelahnya ini dia kamar tidur tamu. Atau kalian bisa jadiin kamar tidur orang tua. Ini luasnya tuh cukup banget. Enak jadi kalian bisa taruh ranjang. Kiri kanannya bisa taruh nakas. Ranjangnya pun bisa di ukuran 160. Dan di sini kalian masih bisa taruh lemari baju dan lemari TV. Dan di kamar ini jendelanya pun juga besar-besar ya. Jadi tuh kalian bisa dapet banget nih pencahayaannya maksimal. Dan ada jendela yang bukan jendela mati loh ini. Jendelanya bisa dibuka. Jadi bisa ada pertukaran udara juga kalau kalian buka jendelanya. Kita lanjut yuk ke lantai dua. Oke sekarang aku udah ada di lantai dua. Jadi di lantai dua ini ada tiga kamar. Kita lihat dulu ya kamar anaknya nih yang pertama. Nah ini kamar anaknya. Wah enak juga. Ukurannya lumayan luas. Jadi kalian bisa taruh single bed di sini. Lalu ada tempat buat meja belajar. Lemari baju. Dan masih ada juga lemari untuk TV. Di sini tuh jendelanya juga besar ya. Lantai juga HT. Tinggi silingnya itu tiga meter. Kita lanjut ke kamar anak berikut. Sekarang kita masuk ke kamar anak kedua. Wah ukurannya sih kurang lebih sama. Tapi menurut aku sih kayaknya lebih kecil yang ini nih. Nah tapi walaupun lebih kecil. Cukup juga nih buat taruh lanjang single bed. Lalu bisa untuk taruh meja belajar juga. Dan bisa untuk taruh lemari baju. Walaupun untuk TV kayaknya agak-agak sempit nih. Tapi menurut aku masih bisa sih. Kalau area yang tempat kursi ini dijadiin untuk lemari TV. Nah ini ada jendela. Jendelanya juga gede tuh ya. Jendelanya bisa kelihatan kan dari sini besar. Jadi ventilasi udara maupun pencahayaan bisa masuk maksimal. Kita lihat yuk master bedroomnya. Nah sebelum ke master bedroom aku mau kasih tau nih. Bahwa disini ada satu kamar mandi sharing. Yang dipake untuk dua kamar tidur anak yang tadi. Nah ini sekarang aku kasih liat ya master bedroomnya. Taraaaah! Nah ini tuh luas juga. Luas banget lah menurut aku ya. Dan ini tuh jendelanya tuh besar menuju ke depan rumah. Dan ada jendela tuh yang hidup ya. Jadi bisa dibuka. Jadi ventilasi udara dan pencahayaannya tuh bisa masuk maksimal. Dan di sebelah kanan itu ternyata gak ada balkon. Ternyata balkonnya tuh ada di belakang aku ini. Dan balkonnya menurut aku cukup lumayan gede juga ya. Jadi kalian bisa taro meja, kursi disana. Bisa sambil melihat ke depan. Sambil menikmati kopi atau teh di pagi atau sore hari. Nah aku mau kasih liat lagi nih. Jadi disini kalian bisa taro meja rias. Lalu tadi ada TV ya. Bisa taro lemari TV. Dan di belakang aku ini kalian bisa taro lemari baju. Sebelah kiri ini dia kamar mandinya. Kamar mandinya itu cukup juga ukurannya. Bisa ada shower screen, shower, toilet, wastafel. Bisa taro lemari bawah wastafel juga. Itu semua saniteria by Toto. Rumah di Kuningan Village ini dipasarkan mulai dari 3 miliaran. Tapi untuk tipe marble yang ukurannya 10x15 ini harganya di 6 miliaran. Untuk informasi lebih lanjut mengenai properti ini. Kalian bisa hubungi Rena lewat kontek di bawah ini. Atau buat kalian yang mau propertinya di review. Bisa juga hubungi Rena di kontek yang sama ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Hei belum mau. Lagi benerin rambut. Dan kenapa sih modern tropisnya? Eh kayaknya jelek banget ya. Ah lumah. Ini dia Kuningan Village at Vic 2. Cukup banget ya buat keluarga. Eh buat ngumpul keluarga kayaknya gak enak banget.